Assalamualaikum, kali ini resep Abi mau bikin salah satu jajanan pasar yaitu kue putu ayu gula merah. Rasanya enak banget, pas manis dan gurihnya, mudah bikinnya dan murah modalnya. Yuk kita tonton cara membuatnya. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Pertama-tama kita siapkan cetakan seperti ini ya, cetakan puding seperti ini. Kita oles menggunakan minyak supaya nanti kue putu ayunya itu enggak lengket ya. Oles satu persatu cetakannya sampai selesai. Dan setelah semuanya selesai dioles, selanjutnya ini kita sisihkan. Tahap berikutnya kita siapkan 300 gram kelapa yang sudah diparut, lalu masukkan setengah sendok teh garam dan satu sendok makan tepung maizena. Ini akan kita aduk sampai semuanya tercampur dengan merata. Setelah tercampur rata, selanjutnya ini akan kita kukus. Siapkan dandang kukusan sampai mendidih, lalu kita masukkan kelapa parutnya dan diberi dengan satu lembar daun pandan dan kukus selama 5-10 menit. Kemudian kita siapkan cetakan tadi yang sudah kita oles dengan minyak, kemudian untuk kelapa parutnya tadi sudah matang dan agak didinginkan terlebih dahulu. Lalu kita ambil satu sendok makan kelapa parut, kita tempatkan ke dalam cetakan seperti ini, lalu kita padatkan. Nah, kita ambil satu sendok makan kelapa parut, lalu kita padatkan ya, supaya nanti tidak rusak, kelapanya harus benar-benar padat ya. Lakukan hingga selesai. Setelah semuanya selesai, diberi kelapa parut. Selanjutnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan 200 ml air, lalu masukkan 1 saset santan instan atau setara dengan 65 ml ya. Lalu kita aduk sampai tercampur dengan merata. Setelah sudah tercampur rata, kita sisihkan. Tahap selanjutnya kita siapkan wadah adonan. Kemudian kita masukkan 4 butir telur, telur utuh ya, kita masukkan. Lalu kita masukkan 250 gr gula pasir. Masukkan vanili bubuk secukupnya. Lalu masukkan 1 sendok teh SP. Lalu bahan-bahan ini kita mixer ya. Gunakan kecepatan rendah, lalu meningkat ke kecepatan tinggi. Sampai teksturnya itu mengembang, berwarna putih dan berjejak. Dan setelah teksturnya sudah mengembang, berwarna putih dan berjejak, kita matikan mixernya. Kemudian kita masukkan 300 gr tepung terigu. Saya gunakan tepung terigu protein sedang. Lalu kita masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Lalu kita masukkan air santan yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian kita mixer. Sebelumnya diaduk terlebih dahulu, supaya tepungnya itu tidak berhamburan ya. Mixer dengan kecepatan rendah, sebentar aja ya, sampai tepung terigunya itu tercampur rata. Dan setelah sudah tercampur dengan merata, kita matikan mixernya. Selanjutnya kita masukkan pasta pandan. Pasta pandannya secukupnya aja ya, sesuai dengan warna yang kita inginkan. Aduk sampai pasta atau pewarna pandannya ini tercampur dengan merata. Dan setelah sudah tercampur rata ya, pasta pandannya. Jika dirasa kurang hijau, bisa ditambah lagi ya, pasta pandannya. Setelah tercampur dengan merata, ini kita sisikan. Selanjutnya kita siapkan plastik segitiga atau piping bag. Adonannya akan kita masukkan ya, ke dalam plastik piping bag. Supaya nanti untuk adonannya dimasukkan ke dalam setakannya itu mudah ya. Setelah adonannya sudah diisi, ini akan kita ikat. Kemudian ujungnya ini akan kita potong ya. Kita siapkan cetakan yang sudah diisi dengan kelapa paru tadi. Lalu masukkan adonan puto ayunya ini setengah bagian ya. Nah seperti ini pemirsa, kita masukkan adonannya setengah bagian. Setelah selesai diisi adonan, selanjutnya ini akan kita kukus. Siapkan dandang kukusan, yang tutupnya ini dialasi dengan kain lap ya. Setelah airnya mendidih dandang kukusannya, kita masukkan adonan kue putuknya tadi ya. Kedalam dandang. Nah setelah sudah penuh dandangnya. Selanjutnya kita tutup dan ini akan kita kukus selama 10 menit. Dan setelah selesai dikukus selama 10 menit, selanjutnya kita siapkan gula merah yang disisir halus seperti ini. Lalu kita tabur di atas kue putu yang sudah matang tadi ya. Nah seperti ini. Secukupnya aja ya gula merahnya. Tabur satu persatu. Jika menyukai gula merah yang banyak boleh ya. Kalau untuk ide jualan, bisa disesuaikan dengan modalnya ya. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai diberi dengan gula merah. Selanjutnya kita tutup dengan adonan lagi. Kita semprotkan atau kita isi dengan adonan putu ayunya. Nah seperti ini ya. Lakukan hingga selesai. Oke. Dan setelah selesai semuanya diisi dengan adonan. Selanjutnya untuk kukusan kedua ini kita kukus selama 20 menit. Dan setelah selesai dikukus selama 20 menit. Terlihat sudah matang sempurna ya. Kita angkat satu persatu kue putu ayu gula merahnya ini. Nah ini dia pemirsa kue putu gula merahnya. Setelah baru diangkat tadi. Diamkan sampai agak dingin sebelum nanti cetakannya dilepas ya. Setelah sudah agak dingin kita lepas cetakannya. Nah seperti ini pemirsa. Terlihat cantik ya. Kita susun atau kita tata di tempat. Dan untuk satu resep ini menjadi 27 pieces ya. Dan untuk teksturnya itu cantik dan menarik pemirsa ya. Dengan di atas kelapa dengan isian gula merahnya ini pas banget manis gurihnya. Ini empuk dan lembut banget pemirsa. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sampai jumpa di video saya.